Selamat datang kembali di channel kami KUMIT PROJECT Kita itu sibuk sampai rambut saja saya potong Saking sibuknya ya Karena gak sempat merawatnya lagi ya Gak-gak, gue foto rambut itu ada alasannya ya Banyak juga yang nanya saya di Instagram Kenapa bang foto rambut padahal bagus kan keriting? Tapi ada juga yang komen Bagusan kayak sekarang bang, lebih ganteng Gak tau atau gimana kan Itu kayaknya cuma untuk menghibur diri kamu aja sih Gak, yang komen kayak gitu yang bilang bagus rambut pendek itu kebanyakan cewek gitu emang Ini ada maksud tersirat nih kayaknya nih ya? Emang gitu, kebanyakan yang komen bilang rambut pendek lebih bagus itu cewek Tapi kalau yang... Cowok rata-rata lebih senang rambut keriting Lebih senang gue ancur emang Yang cowok-cowok ini gak senang, gue liat, gue rapi gitu Tapi kenapa sih alasannya foto rambut? Alasan foto rambut, karena sekarang gue lagi jalan sebuah kamuk komedi di salah satu station TV Mungkin kalian gak tau ya, itu di NetTV Yang bayang setiap Senin sampai 4 jam 5 sore Judulnya Mimpi Metropolitan Karena disitu saya itu diminta sebagai orang yang sangat-sangat rapi Oh sangat rapi Bukan jadi matkucil yang seperti biasanya Jadi mau gak mau emang diminta foto rambut biar rapi Jadi kesannya pemuda kampung, dari kampung yang ke Jakarta gitu Jadi rapi Rapi, sopan, baik, kejaksana, ramah Nah terus gimana, ada kesulitan gak meranding karakter Bambang itu? Kesulitannya pasti ada lah Karena disini kan harus jadi orang Jawa Sedangkan saya tidak ada Jawa-jawanya sama sekali Saya bener-bener asli Sumatera Yang tidak ada keturunan sejauh atau gimana Jadi ya agak terkedekan juga Untuk pertama-termasutin Takut salah, takut dimarahin sama sutradaranya Takut mainnya gak bagus, takut penonton Kecewa Tapi alhamdulillah sejauh ini Semua lancar dan Ya pokoknya komen-komen dari netizen itu ya Ya bilang sih ya lumayan lah, bagus Ngomong-ngomong kayaknya peran utama nih Oh ya alhamdulillah Kalau gak peran utama saya gak mau foto rambut By the way gimana nih cimitnya nih Ya kan kamu udah sibuk nih sama kerjaan kamu gitu kan Banyak juga loh Ya cimitnya bakalan ditinggal nih Ya terus cimitnya gimana bang Terus wah bang hati-hati cinnok gitu loh Atau siapa tuh yang lawan main kamu lawan jenis Nah itu yang menumbuhkan pertanyaan seperti itu siapa lah masalahnya Banyak netizen Yang mana ya Banyak kan kamu juga Itu netizen atau kamu Enggak kan netizen banyak juga Kalau komen-komen kan aku silent reader aja Oh kamu cek satu-satu ya Iya Cimit tetap lah Kan semua ini juga dibelakangnya ada cimit Kalian gak tau kan Itu yang berperan penting dalam sebuah kesuksesan Bambang Bambang matkucil nih beda Bambang dong Oh iya Kan sekarang Bambang Sama aja Bambang ya matkucil Tidak mungkin lah saya melupakan dia Karena selama ini kita selalu bersama Tetap bikin video di usaha Ya karena ditagiin mulu sama orang Oh iya yang tadi Kalau masalah ada cinnok gitu-gitu gimana tuh Tuhan sendiri Gila Tapi kan biasanya banyak Banyak kok Itu hal yang lu merahkan Kita juga dulu gitu kan Oh iya Dulu kita ya Dulu saya sama cinn itu Bisa dibilang kita cinnok gitu ya Itu cinnok Ya menurut lu Terus saya gak tau cinnok itu apa Cinnok tuh kayak gitu Dulu kan kenapa kita bisa cinnok Itu karena posisi saya masih jomblo Terus itu jomblo Terus dianya? Dianya saya gak tau Tapi gak mungkin terjadi lah ya Jangan sampe lah ya Iya lah Lagian kan selama ini kita selalu bersama Jadi tidak mungkin saya meninggalkan anda Terus Kenapa jadinya berkeinginan untuk ngambil karakter ini gitu Selain dari pemerintah pertama Mungkin ada alasan lain gitu Ngambil juke ini gitu Sedangkan Sebenernya kan mungkin sosmed lebih menunjang ya Dari segi waktu Dari segi financial dan lain-lainnya itu gimana? Ya karena ceritanya ya Cerita Alur cerita di drama komedi ini Emang mungkin semua orang merasakan Di serial drama komedi ini Kita ngangkat ceritanya itu dari cerita-cerita yang mungkin orang juga rasain Dan Bener-bener cerita real gitu Dan saya juga sempat merasakan Gimana perjuangan dari kampung Biasa bersahan hidup di metropolita Sekarang diceritain semua di Diceritain semua kayak siap-siap-siap-siap Terus Kalau misalkan Udah abis kontraknya Di sinetron Bahkan balik lagi ke sosmed atau gimana Balik lagi ke sosmed Emang saya pergi dari sosmed Ya enggak lah Soalnya kan dengan jarangnya abang ngepost Ya berarti bukan pergi dong Oh iya Tetap dong Tetap dong Tapi cuma agak sedikit Bukan berarti saya pergi tidak sama sekali No Jadi jangan bilang kembali lagi Enggak lah Saya tetap di sosmed Cuma agak jarang Jadi dia tuh enggak melupakan kalian Kok tenang aja Pasti bahkan sering-sering hibur juga Gitu Kenapa saya kurangi sosmed ya Tapi bosan aja Di TV ada Sosmed ada gitu doang Ntar muak yang ada Lihatnya Sangat memikirkan perasaan kalian Terus enggak terlalu nyampah juga ya Pak ya Iya lah Kalau orang-orang berkelas Ngeraskan aja Kalian so Terus kamu selama saya syuting Bagaimana? Apakah kamu senang Atau gimana? Gitu ya Oh sekarang balik nanya Iya lah Cimit selama matkucil Syuting gitu Terus lawan mainnya cewek-cewek Gitu Bagaimana kah? Apakah yang dirasakan cimit? Orang pasti pengen tahu dong Gimana Perasaan kamu Respon kamu Apa yang kamu rasakan Apakah kamu Ah matkucil gitu banget ya Oh ini Saya juga dengan tahu dong Gimana menurut kamu Acting aku Main aku gitu Kan kamu nonton Gimana? Coba Ya kalau menurut aku sih Dari segi Misalkan acting ya Kalau dari segi acting Mungkin awal-awal Kamu masih yang emang Belum lepas matkucilnya Saat memerankan Bambang Itu sih yang aku rasakan gitu Jadi kayak masih ada Dialek yang emang Dialek biasanya kamu Gitu kan Tapi lama-kelamaan Pas aku lihat Oh enggak kok udah mulai Dialek jawa Medok Kayak gitu sih Terus kalau dari segi Kamu shooting Sebenarnya aku ya Pasti seneng banget sih Alhamdulillah gitu kan Akhirnya juga Kamu bisa main Cinefront Dan emang Ya berkelas lah Kasarnya gitu Ada Ada nilai Plus banget lah Tapi ini lebih plus-plusnya Lebih Kamu pemerintah Kamu juga Masuk ke station yang Emang Susah masuknya Tadi kamu udah nanya aku kan Udah Apa lagi yang mau kamu tanyain Ini ke aku Udah itu aja Udah itu aja Udah itu aja Udah males sih Kenal lah Setelah banyak nanya Dia bapet Sewot Enggak dia anak aja Biasa aja kali Kamu udah belum Udah puas dengan jawaban aku Udah udah puas Eh tapi enggak enggak Ada satu sih Ini aku banget sih Ini aku banget Maksudnya ini pertanyaan aku sih Gimana perasaan kamu pas lagi acting sama lawan main kamu gitu Kadang inget aku gak sih gitu Kalau grogi pasti lah Karena kan belum pernah main sama Sama-sama aja sih Bukan namanya Karena bukan nama cewek doang Sama yang lain juga Sama cowok-cowok Yang namanya awal-awal ya pasti grogi lah Ya khususnya ke dia gitu Khususnya ke lawan main kamu Yang emang kamu disitu ceritanya itu Bambang tuh ngincer si Nani Grogi Iya grogi Karena kan disitu saya Sosok pria yang harus Gimana ya Pengen dapetin cewek itu jadi Aduh Padahal kamu gak gitu banget gitu ya orangnya Jadi Saya itu lelaki yang paling anti mengejar-ngejar wanita Maksud kamu apa terus Kamu sama aku kayak gimana ha? Aku mengejar-ngejar kamu Iya sampai tiga kali Oke apalagi Ya udah sih itu aja lah Udah lah Pertanyaannya apalagi Ya udah itu doang Kamu berarti happy Lo main sama dia Enggak sayang Aku sedih Aku sedih banget Enggak happy Aku selalu inget kamu Hahaha Udah 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 Tepat apa Aku dipegang tangannya Atau aku megang tangannya Ya emang selama ini ada kompen dari mati kecil Gak pernah kompen tapi langsung telan aja sama kamu Dan emang kamu gak pernah nonton MTV aku Salah satu mensiasatinya kita gak harus langsung nonton dia Takut dia juga grogi ya kan Hebatan nanti ada cemburu-cemburu Gak jelas Kalau saya sih gak cemburu Kamunya aja ya Enggak sih biasa aja juga Oke itu aja ngobrol-ngobrol yang gak seberapa ini Semoga apa yang kalian pertanyakan Mungkin ada jawaban Ada jawaban yang udah terpecahkan Dan jangan lupa sering-sering juga nonton video kita ya Pokoknya tetap harus pihak juga Sama kita loyalitas lah pokoknya Terus support kita juga Pasti biar kita semangat juga bikin video baru Dan juga untuk kalian ya Pasti Siap Benar sekali Jadi itu aja Semoga tahu semua tentang saya selama ini Kenapa saya fotor rambut Kenapa jarang upload video Itu semua ada alasannya ya Iya siap Terima kasih yang udah nonton Yang belum subscribe silahkan di subscribe Yang udah subscribe Terima kasih Sampai ketemu nanti di next videonya Bye Ha Ha Maaf